Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kini kita masukin segmen Market Bus. Kita akan simak terlebih dahulu market highlight pagi ini. Di antaranya adalah Pegas dan Telkom yang menebar dividen, kum dividen hari ini Jumat 9 Juli 2023. Kemudian Patrick Paulio jadi CEO baru, saham Goto melesat 7,76%. Dari agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Indonesia. Ini ada data mengenai cadangan devisa Indonesia di bulan Mei. Kemudian juga dari China ada data IHK China dan posisi cadangan di Bank Federal Reserve di Amerika Serikat. Sementara agenda emiten untuk hari ini yang menarik untuk dicermati ada film HMSP, Harum, SGRO, dan WSBP. Ini akan menggelar RUPS. Sementara JSMR akan menggelar pembayaran dividen tunai. MYOH juga sama pembayaran dividen tunai. Sementara SMCB akan menggelar hal yang serupa pembayaran dividen tunai. TOTL pembayaran dividen tunai. Weton pembayaran dividen tunai. Sementara Telkom, kemudian ada TELE akan menggelar kum dividen tunai. Dan Pegas seperti yang tadi sudah disampaikan juga menggelar kum dividen tunai. Dan bagaimana dengan IHSG pemirsa? IHSG yang cerah di akhir sesi kemarin di hari Kamis menguat 46 poin atau 0,7% ke level 6.666. Sektor properti menjadi sektor dengan pelemahan terdalam turun sebesar 0,71%. Sementara sektor teknologi menguat paling signifikan, menguat 2,14%. Dan kita akan lihat pembukaan bursa Asia di pagi hari ini. Pemirsa bursa-bursa utama di Asia kompak menguat dibuka di pagi hari ini. Nikkei menguat 1,55%. STI Singapura menguat 0,14%. Sementara Kospi Korea Selatan menguat 0,74%. Hang Seng Hong Kong menguat 0,37%. Pemirsa PT. Bank KB Bukopin TBK telah menuntaskan aksirat isu dengan perolehan dana total sebesar 11,99 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan perseruan untuk kegiatan ekspansi kredit. PT. Bank KB Bukopin atau BBKP telah tuntas melaksanakan aksi penambahan modal melalui skema rights issue pada 31 Mei 2023 lalu. Dalam aksi ini, pengendali Bank KB Bukopin yakni Bank KB Kukmin menyerap 67% saham baru yang dikeluarkan atau setara dengan 80,2 biliar saham yang senilai 8,02 triliun. Dengan demikian, Bank KB Kukmin tetap mempertahankan posisinya sebagai pengendali tanpa terkena dilusi. Presiden Direktur Bank KB Bukopin UYUI dalam keterangannya pekan lalu menyatakan dukungan luar biasa dari Bank KB Kukmin yang dinilai akan mengantarkan Bank KB Bukopin menjadi bank yang dicintai oleh nasabah di Indonesia. Dalam penawaran umum terbatas atau PUT 7 yang menggunakan skema hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue, Bank KB Bukopin menerbitkan 119,99 biliar saham. Ada pun sebanyak 95% dari saham baru tersebut dibeli oleh investor asing, sementara 5% dibeli oleh investor lokal. Dari aksi korporasi ini, kepemilikan masyarakat atau free float di Bank KB Bukopin menjadi 16,14%. Melalui rights issue ini juga, Bank KB Bukopin berhasil mendapatkan suntikan dana total sebesar 11,99 triliun rupiah yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan ekspansi kredit, di mana mayoritas kredit akan disalurkan kepada korporasi. Pilihan menyalurkan kredit kepada korporasi merupakan strategi top-down yang diambil Bank KB Bukopin dengan tujuan menggencarkan ekspansi kredit sekaligus meningkatkan kualitas. Tim Biputan IDX Channel Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio di Market Bus kali ini. Tentu saja ini menjadi sebuah informasi yang kemudian menarik untuk kita bahas di Market Bus. Karena saya yakin Pemirsa ini cukup penasaran dengan berbagai macam aksi korporasi dari Bank KB Bukopin. Baru saja melangsungkan rights issue pada akhir Mei dengan penggalangan dana 11,99 triliun rupiah. Ini penggunaan dananya nanti akan digunakan untuk apa saja Pak Roby? Ya, jadi kemarin kita sudah menyelesaikan rights issue 11,99 triliun dan secara umum berjalan dengan lancar. Jadi untuk penggunaan dari rights issue ini kita akan gunakan untuk pengembangan bisnis. Jadi bisnis kita ada di wholesale, kita juga ada di UMKM dan juga di retail. Jadi kita akan kembangkan semua lini bisnis yang ada di kita. Dan juga kita akan menambah modal kepada anak perusahaan kita yaitu KB Bukopin Syariah dan juga kita punya KB Bukopin Finance. Jadi intinya untuk mengembangkan seluruh lini usaha dan juga mengembangkan anak usaha tadi begitu ya. Ya, serta kita sedang mengembangkan digitalisasi kami juga dan ini juga akan selesai di akhir tahun. Oke. Akan diluncurkan di akhir tahun. Baik, ini akan menjadi sebuah experience yang luar biasa dari nasabah sendiri begitu ya. Ketika semua layanan sudah terdigitalisasi. Oke. Dari aksi korporasi yang sudah dilakukan rights issue di akhir Mei, Benarkah 95% dari saham baru yang diterbitkan tersebut dibeli oleh investor asing dan 5% oleh investor domestik? Dan bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi kita terserapi semuanya dan KB Bukopin sebagai stand-by buyer juga sudah menyerap semua dari rights issue ini dan berjalan dengan lancar. Jadi antusiasme dari masyarakat juga cukup baik. Memang sebagian besar diserap oleh investor asing dan ada yang diserap oleh investor lokal. Secara umum, publik masih juga antusias, publik juga memegang sekitar 16% setelah rights issue ini. Oke. Setelah rights issue ini, bagaimana porsi ataupun mungkin map lah ya, ataupun ya porsi lah ya lebih tepatnya kepemilikan publik di Bank KB Bukopin sendiri, Pak Roby? Ya, tadi kepemilikan publik di KB Bukopin sendiri sebesar 16%, jadi publik juga masih antusias dengan rights issue ini, jadi mereka memiliki 16% setelah PUT yang tertuju ini di KB Bukopin. Baik, menarik. Masih ada bahasan-bahasan lain. Kita akan lanjutkan usaha jadah berikut ini, Pak Roby. Dan Pak Bisa, tetap bersama kami, kami akan segera kembali usaha jadah berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih berbincang bersama Bapak Roby Mondong, belah adalah Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin, tadi sudah disampaikan mengenai porsi kepemilikan publik di Bank Bukopin, pasca KB Bukopin, pasca tadi ya, dilakukan rights issue gitu, kurang lebih sama sebelum dan juga sesudah di angka 16%an lah ya. Tadi juga sudah disampaikan sedikit mengenai mayoritas kredit yang akan disalurkan, sedikit gitu ya, sempat disinggung, tapi kemudian boleh Anda jelaskan lebih lengkap lah Pak Roby mengenai ini? Ya, kita untuk penyaluran kredit kita pada saat ini kita lebih masih berfokus kepada korporasi, sambil kita menyiapkan digitalisasi yang kami sedang siapkan serta staff yang mumpuni ya. Kita juga mempunyai bisnis pastinya UMKM dan retail, tapi sambil kita menyiapkan digitalisasi ya, kita lebih fokus kepada korporasi, setelah kita digitalisasinya jalan, nanti kita juga akan berfokus kepada UMKM dan retail. Kita juga ada bisnis pensiun loan yang kita bekerja sama dengan Taspen dan Asabri, kita mempunyai portfolio yang cukup besar, sebesar 12 triliun, dan kami memiliki kerjasama yang baik dengan Taspen dan Asabri dan kita akan kembangkan terus. Jadi sebetulnya ke depannya, jangka panjangnya kita akan berfokus juga kepada UMKM dan retail, jadi porsi UMKM dan retail ke depannya akan jauh lebih besar. Mungkin saya cerita sedikit, Cookmin sendiri di Korea adalah bank retail yang cukup besar, jadi 70% dari rakyat dari Korea Selatan itu memiliki akaun di Cookmin Bank, jadi 2 per 3-nya mempunyai, 70%-nya mempunyai rekening. Dan Cookmin sendiri adalah bank terbesar di Korea, mereka terbesar secara aset maupun secara profitability dan number of customer, dan mereka menguasai market market seperti KPR dan kartu kredit seperti itu. Artinya secara DNA juga itu akan diluaskan ataupun mungkin diterapkan di market Indonesia begitu ya? Betul sekali Mas Bikin, jadi ada yang something yang kita bisa pelajari juga dari induk kami ya, untuk kita kembangkan di Indonesia, dan juga sebetulnya market Indonesia untuk segmen menengah individual ini juga masih sangat terbuka, itu untuk konsumtif dan juga tadi yang saya bisa sampaikan untuk UMKM, itu sebetulnya masih sangat, dan UMKM di Indonesia kan sangat besar. Seberapa besar potensinya dan seberapa besar ini kemudian juga menjadi sebuah target dari KB Bukopin sendiri untuk kemudian masuk ke segmen ini gitu, untuk memaksimalkan kembalilah segmen ini Pak? Ya, jadi segmen UMKM pastinya menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang besar di Indonesia, dan masih banyak opportunity yang kita bisa masuk ke situ, dan juga dari sisi individual tadi retail itu opportunity-nya masih sangat-sangat luas. Sambil tadi yang saya sampaikan, kita sedang menyiapkan digitalisasi kami, proses kerja, dan juga staff yang mumpuni untuk kita bisa mengembangkan dari sisi retail dan UMKM-nya. Secara prosentase untuk UMKM dan juga retail akan terus ditingkatkan begitu. Harapan terkait dengan ekspansi kredit ini apa, dan tentu saja apakah ini juga salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas aset sendiri Pak Roby? Ya, jadi kita akan meningkatkan kualitas kredit yang baik, dan juga kita menurunkan kualitas kredit yang kurang baik. Jadi kita juga menyeimbangkan antara pertumbuhan dan manajemen resiko kita. Jadi kita memastikan apa yang kita tumbuh itu memang kualitas kreditnya baik. Ya, ini juga apalagi dengan terkait dengan masyarakat sendiri yang juga secara kemampuan ekonomi dan lain sebagainya juga ini diproyeksikan membaik, begitu ini juga menjadi sebuah hal yang juga potensial. Lalu bagaimana dengan retail banking? Tadi Anda sempat menyebutkan secara target lah ya, artinya untuk tahun 2023, untuk kemudian bisa memaksimalkan segmen ini bisa di berapa persen Pak Roby? Mungkin Anda bisa bocorkan sedikit. Jadi mungkin kalau dalam waktu dekat tetap kita, tadi yang saya sampaikan, fokus kita tetap ke korporasi. Setelah korporasi kita mempunyai turun kepada value chain atau supply chain dari korporasi tersebut, dan kita juga mengharapkan individual customer atau retail customer yang real link kepada korporasi tersebut. Jadi masih dalam satu ekosistem. Jadi kalau kita lihat juga di Kukmin sendiri, eh KB Kukmin sendiri ini, kita mempunyai keunggulan salah satunya, ada 2.000, kurang lebih 2.000 perusahaan Korea yang beroperasi dan berinvestasi di Indonesia, dan mana sebagian besar juga sudah mempunyai hubungan baik dengan induk kami. Jadi itu akan market yang luar biasa yang dapat kami tap dan dapat menjadi berbanking dengan KB Bukopin. Oke. Tadi sempat disampaikan informasi mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 lah ya, yang memang agak dikoreksi sedikit oleh pemerintah. Begitu bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah challenge, ataupun mungkin hal yang juga sebetulnya juga bisa di-explore, karena ada chance-chance lain yang bisa digali begitu. Selesai untuk market Indonesia. Jadi sebetulnya kita perlu melihat juga segmen-segmen mana atau market mana yang akan kita masuk juga. Salah satu yang akan kita fokuskan juga dalam waktu dekat ini adalah terkait dengan pembiayaan berkelanjutan atau pembiayaan hijau. Kita juga sudah berbicara dengan beberapa company dan juga ada MUOU dengan beberapa company untuk pembiayaan-pembiayaan berkelanjutan, seperti contohnya adalah electric vehicle, beserta ekosistemnya seperti charging stationnya dan lain-lainnya. Jadi ini sesuatu yang bisnis menurut saya, menurut kami ke depannya masih sangat baik. Baik, Arfi, akan ada proyek-proyek kredit yang disalurkan ke proyek-proyek tadi. Betul sekali. Baik, oke. Bicara mengenai pengembangan bisnis yang sudah dilakukan oleh Bank KB Bukopin sejak kehadiran mendapat dukungan dari KB Financial Group. Ini adalah perusahaan raksasa keuangan Korea Selatan. Bagaimana sejauh ini ekspansinya dan growth-nya seperti apa, Pak Roby? Ya, jadi kita di 2023 ini compare kepada 2022, kita menargetkan sekitar 5-6 persen untuk ekspansinya, untuk growth-nya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita fokus dulu kepada korporasi. Setelah itu kita akan mengembangkan retail dan UMKM-nya dalam jangka menengah dan jangka panjang, yang mana UMKM dan retail ini akan menjadi porsi lebih besar nantinya di KB Bukopin. Baik, oke. Semakin mulai kita masih punya satu segmen, Pak Roby. Kita lanjutkan usaha jadah berikut ini. Dan bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Pak Roby, Wakil Direktur Tama KB Bukopin. Tentu saja ini bicara mengenai berbagai macam proyeksi mengenai kinerja dari KB Bukopin ke depan pasca right issue ya, Pak ya. Tadi sempat juga dibahas mengenai investasi ataupun mungkin hal yang juga sudah dilakukan oleh KB FG ke Bank Bukopin. Dan ini juga berdampak kepada ekspansi yang sejauh ini sudah dilakukan. Total investasi KB FG saat ini sudah berapa besar? Dan sejauh mana ini ya akhirnya menjadi booster kinerja dari KB Bukopin sendiri, Pak Roby? Ya, setelah penawaran umum terbatas atau right issue yang ketujuh ini, total investasi dari KUK Min Bank terhadap KB Bukopin sendiri sudah sebesar 18,2 triliun kurang lebih. Oke, artinya ini cukup signifikan ya? Ya, cukup signifikan. Betul-betul bisa menjadi booster. Oke. Tadi Anda juga sempat membahas mengenai berbagai macam kerjasama lah yang dilakukan antara pengusaha di Indonesia yang memang juga sudah bermitra lah dengan KB di Korea begitu. Nah, seperti apa kerjasama sekpen UMKM Link Business Indonesia Korea dan bagaimana sebetulnya KB Bukopin sendiri dapat menjadi apa semacam penghubung lah ya ataupun mungkin salah satu backbone lah di kerjasama ini. Ya, jadi kita kan ada kerjasama dengan korporasi, dengan UMKM dan retail juga. Dengan korporasi kita juga aktif di pembiayaan sindikasi termasuk juga untuk pembiayaan baik di SOI maupun di bank swasta maupun juga perusahaan-perusaha yang terkait dengan Korea atau kita sebutnya Korean Link. Jadi dari situ kita juga lihat downstream-nya apakah supply chain, value chain-nya terhadap UMKM-nya kita bisa biayain ya, mana yang visible buat kita dan itu sudah terjadi di kita. Jadi kita biayai company-nya tetapi kita juga biayai supply-nya, supplier-nya, UMKM-nya. Ya, karena bicara mengenai hubungan dagang dari Indonesia dan juga Korea Selatan sendiri juga ini menarik apalagi pasca K-pop ini begitu ya budayanya begitu sangat-sangat luar biasa dan ini juga mengembangkan banyak sekali lini bisnis yang ada di Indonesia ataupun di Korea sendiri. Oke, kuartal 1 tahun 2022, kuartal 1 maksud saya di tahun ini Pak Robi, meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2022. Apa saja yang jadi kontributor utama Pak Robi? Ya, pastinya peningkatan kualitas kredit ini menjadi sumber kontributor utama dan juga pengurangan CKPN ya. Dan juga terkait dengan biaya-biaya umum dan administrasi yang berkurang. Jadi ini membuat juga di kuartal 2023 ini jauh lebih baik dibanding kuartal pertama di 2022. Itu satu kontributornya dan akan terus ditingkatkan begitu ya. Betul. Baik, oke target dari Bank KB Bukopin di tahun 2023 ini apa saja Pak Robi? Tadi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya, jadi kita targetnya juga pastinya tadi kita ekspansi kredit ya, kita juga mengembangkan bisnis-bisnis yang kami sudah miliki dan terus untuk berekspansi lebih agresif, lebih strategik dan memastikan sektor-sektor mana yang ke depannya mempunyai masa depan yang baik. Baik. Ada aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh KB Bukopin? Aksi korporasi kan kita sudah menyelesaikan modal, mungkin juga nanti ada dalam waktu dekat ada penjualan aset-aset yang kualitas rendah, nanti akan disampaikan dalam keterbukaan informasi. Baik, nampaknya ini juga menjadi sebuah informasi yang ingin sekali diketahui oleh investor begitu ya. Pak Robi terima kasih sudah bergabung sama kami di MarketBus, sukses selalu untuk KB Bukopin dan juga sukses untuk kandasaya selalu sampai Jepang. Baik, terima kasih Mas Wiki, terima kasih sudah diundang. Baik, dan itu tadi perpunyakan saya bersama Pak Robi Mondong, Wakil Direktur Utama dari KB Bukopin, dan kita akan saksikan terlebih dahulu beberapa informasi grafis berikut ini. Atau saja update dari pembukaan Bursa Efek Indonesia di pagi hari ini di sesi 1, YSG dibuka menguat 0,06 persen di level 6670,607, Jakarta Islamic Index menguat 0,16 persen di level 564,833, dan LK45 juga menguat 0,13 persen di level 954,637. Dan salah satu yang masuk ke dalam jajaran TAP Gainers di antaranya adalah BBCA, GOTO, MDKA, dan juga United Tractors dengan penguatan masing-masing 0,55 persen, 1,6 persen, 0,64 persen, dan 1,84 persen. TAP Lusers, di perdagangan sesi 1 hari ini tercatat Bank Mandiri, Bank BRI, INDF, dan juga secara internasional dengan pembukaan masing-masing 0,5 persen, 0,46 persen, 1,35 persen, dan 0,37 persen.